Ingar-bingar kampanye terbuka yang dimulai sejak 21 Januari lalu membuat potensi gangguan keamanan dan ketertiban kian meningkat. Kampanye terbuka juga rawan intervensi penguasa dan penyalahgunan fasilitas negara oleh pihak yang dengan sadar melanggar etika. Dan berikut laporan utama menyoal etika kampanye terbuka. Terima kasih telah menonton! Baik Timnas Anies Muhainin, TKN Prabowo Gibran, dan TPN Ganjar Mahfud kini sedang sibuk mengatur strategi memobilisasi masa seiring dimulainya kampanye terbuka. Kampanye terbuka berlangsung selama 21 hari sejak 21 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. KPU sudah mengatur jadwal kampanye terbuka dalam tiga zonasi untuk mencegah gesekan antar pendukung kandidat. Kampanye terbuka seharusnya bisa menjadi ajang merebut simpati pemilik jika diolah dengan strategi yang jitu. Bukan hanya mengedepankan aspek hiburan dibandingkan konten. Bisakah kampanye terbuka memengaruhi undecided voters alias pemilih bimbang yang latah mengikuti arus suara mayoritas? Lalu, seberapa besarkah dampaknya untuk melecut elektabilitas paslon? Kalau kampanye terbuka, dampaknya itu lebih ke psikologis. Publik itu akan lihat banyak nggak pendukungnya. Misalnya ada kampanye terbuka di daerah tertentu, anggaplah di Jakarta atau di Padalarang, ataukah di Semarang, ataukah di Makassar, itu publik itu akan lihat pendukungnya banyak atau tidak. Nah, secara psikologis, kalau pendukungnya banyak, rame, gitu ya, apapun caranya, mau bagi sembako, kek, mau menghadirkan artis-artis tenar, kek, tapi asal banyak, penuh, itu pasti akan mau mengaruhi publik yang minimal masih undecided dan ingin swing, gitu ya, atau ingin berpindah. Tapi kalau kampanye-nya sepi, gitu ya, apapun alasannya, apakah habis hujan, sehingga mereka males, becek-becekan, tapi kalau sepi, itu akan mempengaruhi psikologis pemilih, terutama yang belum menentukan atau yang ingin berpindah. Yang harus diwaspadai, kampanye terbuka sangat rawan, terjadi pelanggaran dan juga gesekan. Kampanye negatif, kampanye hitam, dan informasi bohong atau hoax akan marak beredar. Nah, kita tahu bahwa KPU sudah membagi tiga jurnasi, nah tentu yang harus dilihat adalah kerawanan-kerawanan konflik. Pastikan misalkan ada konpoi, ya, lalu ada gesekan, itu pasti tidak akan terhindarkan. Karena, apa namanya, masyarakat Indonesia bukan hanya melibatkan rasionalitas, tetapi melibatkan emosionalitas. Nah, pelibatan emosionalitas kepada kandidat, kepada calon tertentu ini yang memungkinkan gesekan-gesekan di lapangan terjadi. Nah, antisipasinya apa? Saya rasa semua segenap penegak hukum, terutama polisi, ya, harus betul-betul menjaga keamanan. Kan dana keamanannya besar, sangat besar, ya, dari APBN. Maka, polisi punya tugas untuk mengamankan setiap kampanye akbar yang diselenggarakan oleh masing-masing kandidat. Potensi pelanggaran juga diperkirakan makin masif mendekati pemungutan suara adalah praktik politik uang. Cara-cara culas dan instan seperti ini diperkirakan masih banyak dilakukan untuk mendulang suara. Potensi pelanggaran terbesar adalah di money politics, menurut saya. Bagaimana aturan-aturan sebetulnya yang dilarang, ya, bagi para pasol untuk membagikan hadiah, membagikan paket, tentu saja itu karena sudah ada aturannya di KPU, itu sangat rentan dilanggar. Kemudian, yang kedua adalah melebatkan ASN dan anak-anak. Nah, ini juga menurut saya berpotensi untuk dilanggar, gitu ya. Kalau kecurangan-kecurangan, pasti tuduhan-tuduhan itu sudah ada. Tapi tentang money politics, kemudian melibatkan ASN dan anak-anak, ini sangat mungkin terjadi pelanggaran-pelanggaran di sana. Potensi intervensi atau penyalahgunaan kekuasaan kini juga menjadi perhatian serius publik setelah pernyataan mengejutkan dari Presiden Joko Widodo. Presiden secara terang-terangan menyatakan dirinya bahkan jajaran menteri berhak memihak dan ikut berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting, Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting, waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Gendati tidak menyalahi aturan pejabat negara termasuk Presiden dan Menteri sepatutnya dilarang mengikuti kampanye atau mendukung kandidat yang ikut kontestasi pemilu. Selain konflik kepentingan, siapa yang bisa menjamin tidak terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif. Rasa-rasanya sulit untuk dihindari. Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak politik untuk mendukung salah satu capres, cawapres dalam kontestasi pilpres. Hal itu tertera dalam pasal 299 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu di mana Presiden dan Wakil Presiden diberikan hak untuk ikut berkampanye memberikan dukungan kepada salah satu paslon dalam kontestasi pilpres. Meskipun dukungan itu sifatnya betul-betul dalam konteks pribadi sehingga kemudian yang melekat ketika Presiden dan Wakil Presiden mendukung adalah hanya hak dalam konteks pengamanan, protokolat, dan kesehatan. Selebihnya, Presiden dan Wakil Presiden aktif tidak boleh menggunakan otoritas kekuasaannya untuk memobilisasi kekuasaan negara untuk memberikan dukungan kepada salah satu. Terlepas dari semua potensi pelanggaran yang bakal terjadi, semua elemen bangsa khususnya kontestan pemilu diminta untuk sama-sama menjaga komitmen dalam menghadirkan pemilu yang damai, jujur, dan adil. Jangan mau diadu domba, jangan mau dibentur-benturkan, dan jangan mau kita dipecah belah hanya karena beda pilihan berikutnya. Terima kasih.